Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tips Dapet orderan dari tiktok afiliate bisa tembus jutaan rupiah Dan tembus orderan banyak tiap hari Sebenarnya sih ini cuma kasih tips aja ya Jadi siapa tau yang bergabung dengan tiktok afiliate Bisa dapet komisi yang lebih tinggi Nah buat temen-temen yang pengen tau caranya seperti apa Langsung aja simak video berikut ini Oke kita akan masuk ke tiktok ya temen-temen Jadi di tiktok aku tuh memang banyak Apa namanya Racun Shopee-racun Shopee atau orang-orang yang memang Nge-share produk tiktok afiliate Contohnya kayak racun Shopee tiktok 01 gitu Dia itu sebenarnya nge-share atau mereviewkan produk-produk Di antaranya ada peralatan rumah tangga gitu Ini seperti keser Ini tuh kalau kalian pengen tau Video ini diambil bisa dari Pinterest juga Yang pernah aku share video sebelumnya ya Banyak banget barang-barang Cina Nih kalian lihat ya Ini tuh produk barang Cina Apa namanya Kayak pemanas portable gitu loh Ini kalian bisa salin linknya Bisa untuk promisi Shopee afiliate Bisa untuk tiktok nih Kalau tiktok ada di keranjang kuning Sebenarnya sih gak apa sih Gak sama-sama banget untuk Apa namanya Untuk model Maksudnya kayak untuk Gambarnya sih gak terlalu sama Cuman fungsinya kita cari Yang mendekati gitu Yang sama gitu Nah ini kalian tau gak sih Yang liatnya tuh udah 2,4M 1,3M Dan ini bukan video original yang Racun Shopee tiktok buat gitu Jadi kayak Ini tuh video yang diambil Kemudian di upload ulang Kayak gitu temen-temen Tapi kan kalian tau sendiri dong Ini aja Apa namanya Yang komen aja Ini udah sekitar 800an Berarti kemungkinan Pasti banyak banget Orang-orang Yang check out Atau orang-orang Kayak Maksudnya Yang beli gitu Ini aja banyak yang komen Berapa harganya gitu Dan gimana cara ordernya Seperti itu Nah Apa namanya Pokoknya tuh kalian kayak Harus pinter-pinter cari Produk yang memang Dibutuhkan gitu Terus Jangan lupa juga ya Untuk Shopee Itu kalian harus punya Yang followersnya banyak Kemudian Juga untuk Cara penerapannya Cara penerapan FLKS Follow, like, komen, dan share Itu penting banget Untuk Pemula-pemula ya Nah kemudian Selain itu Kita akan cek juga Ini sih banyaknya Produk peralatan rumah tangga ya Kalian bisa cek aja Ini sikat dorong lantai Ini juga sama Ini tuh video-video Cina Temen-temen Jadi Kalian tuh Kalau misalkan Gak punya produk Atau gak punya sampel Untuk direviewkan Kalian bisa pake Cara ini Atau cara yang pernah aku Share di Youtube Aku sebelumnya Jadi kalian bisa download Produk Download dulu Videonya Nanti kalian Untuk sampelnya Di sini Untuk di TikTok Itu udah ada Temen-temen Jadi di keranjang kuningnya Memang sudah ada Seperti itu Kita akan cek lagi Untuk racun Shopee Racun Shopee yang lain Nah ini ada Ad Complete Shop Di sini juga sama Lebih Mempromosikan Peralatan-peralatan rumah tangga ya Ini kayak Apa namanya Keranjang penyimpanan Seba guna Ini juga yang pernah Aku up juga Dan kalian tau kan Ini yang nonton aja Udah 384 ribuan Dan ini lumayan ya Jadi tuh kayak Apa ya Bener-bener nge-share Ke Mana-mana gitu loh Yang nontonnya aja Udah banyak sekali Gitu loh Dan memang Ini bukan video original Yang dibuat oleh Akun Complete Shop Jadi memang Videonya Ini download Kemudian di upload Kembali gitu loh Di TikTok Kayak gitu Dan aku udah infoin Kalian bisa download Di Pinterest Karena banyak banget Video-video Cina yang seperti ini Di Pinterest Jadi nanti kalian tinggal Di keranjang kuning Sesuaikan aja gitu Hanger pakaian Ini kan videonya Hanger pakaian ya Tinggal menyesuaikan aja Jadi seperti itu sih Dan dari Share-share produk Kayak gini Kalian bisa dapet Jutaan rupiah Pastinya gitu loh Dan Kalau misalkan Udah punya followers Banyak Kemudian Banyak Apa namanya Video selalu di up Atau ke up Selalu epi epi Gitu maksudnya ya Itu lumayan banget Penghasilannya Apalagi TikTok Jangan salah ya Komisi TikTok Komisi TikTok Rata-rata Gede-gede Hampir 10% Aku pernah share Di video sebelumnya Untuk komisi TikTok Tinggi-tinggi Ada yang 10% Ada yang 15% Gitu loh Dan mereka tuh Nggak Nggak kayak Apa ya Dibedakan Antara pengguna baru Pengguna lama Kayak Shopee Nggak sama sekali Kalau TikTok Itu kalau misalkan Komisinya 10% Itu dia Pure pengguna lama Pengguna baru bakalan dapet 10% jadi memang lumayan banget gitu loh dan kemudian selain di apa namanya di tiktok kayak gini disini juga ada link bio ya kalau tak kalau link bio ini lebih mengarah ke Shopee affiliate jadi komisinya bisa dari tiktok affiliate dan Shopee affiliate juga kayak gitu nah kalian bisa scroll-scroll aja ke bawah disini banyak banget video-video peralatan rumah tangga yang di up disini ya temen-temen kalian nggak usah khawatir kalau misalkan nggak punya produk atau nggak punya sampel aku udah kasih solusi di video-video YouTube aku sebelumnya kalau nggak punya sampel kalian bisa download dengan mudah gitu sekarang tuh nggak ada yang susah temen-temen sekarang tuh bener-bener kayak di fasilitasi untuk kita para afiliator gitu kalau misalkan mau nge-share video gitu kemudian kalian bisa tahu dong untuk apa namanya ini tuh di apa video-video peralatan rumah tangga di up banget pasti banyak yang beli juga gitu kemudian ada home living tiktok juga ini ini sih sama peralatan rumah tangga juga dan yang lihat udah 1,2 m kemudian yang komen juga banyak banget gitu pasti kalian tuh tahu dong komisi tiktok itu nggak main-main gitu loh jadi kalian bisa dapat jutaan kalau misalkan tipsnya itu kalian harus rajin upload jadi itu kalian harus rajin upload tiap hari misal sehari tiga video itu kalian harus lakuin secara konsisten dan jangan lupa juga terapin FLKS follow like comment dan share itu cara itu cara atau itu tips untuk menambah followers dan menambah kayak supaya video kalian selalu up atau supaya video kalian selalu FYP gitu loh semakin banyak yang komen yang share dan like itu kemungkinan video kalian FYP temen-temen jadi dipastiin tipsnya seperti itu kalau misalkan kalian udah FYP terus nih dipastiin komisi kalian nggak bakalan meleset atau komisi kalian bisa dapat jutaan rupiah karena aku bilang tadi komisi dari tiktok tuh hampir 10% produknya tuh kasih komisi itu nggak murah nggak sedikit ya hampir 10% ada juga yang 15% nah ini banyak banget produk-produk peralatan rumah tangga yang di-share dan penontonnya udah banyak banget ini video ini selalu ke up ya untuk video dari home living tiktok dia selalu FYP selalu di up selalu ada di beranda aku gitu loh nih kayak gini seperti ini ya untuk tipsnya jadi pokoknya kalian tuh nggak jangan sampai upload hari ini nanti nggak upload hari ini nanti nggak jangan seperti itu pokoknya harus konsisten upload tiap hari kayak gitu ya Oke temen-temen itu dia video dari aku semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like comment subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video bye bye